Intro Belakangan beredar informasi soal pemeriksaan terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS setelah bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menanggapinya polisi memastikan informasi tersebut bohong alias hoax Hal itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad pada Senin 18 September 2023 Di situ ia meluruskan berita pemanggilan UAS yang sempat diunggah di salah satu media Pandra menjelaskan bahwa informasi yang benar adalah sahabat Ustadz Abdul Somad bernama Burhan yang dipanggil oleh pihaknya Adapun Burhan diperiksa hanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi yakni atas keterangan para tersangka yang kini sudah ditangkap dalam bentrokan kasus di Pulau Rempang Pandra menyebut anggota sahabat UAS itu juga bersikap kooperatif terkait pemberian keterangannya soal aksi demo pada 11 September lalu Sebagai informasi dalam konflik pembangunan Rempang Eco City sempat terjadi bentrok Karenanya banyak masyarakat Melayu datang ke Rempang untuk membantu Salah satunya membantu dengan cara membangun dapur untuk pasokan makanan warga Rempang seperti yang dilakukan Burhan Namun bukannya diapresiasi pemerintah Burhan justru dipanggil oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam bentrokan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton